Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Buat seluruh pegemar tanaman Saya akan mereview Tanaman-tanaman yang ada di perkarangan rumah Ya Ini Ini semua ini adalah jajaran Air mata ibu Ada juga banyak nih ya Air mata ibu semua Kalau orang sini sih Cuma ini ada latina juga sih sebenarnya Ini termasuk dipen bansia atau pilu Kayaknya dipen kali ya Karena getahnya yang berbau khas Seperti pilu yang lain nih Nah itu Paling pojok itu adalah Jajaran Anturium Ya jenis anturium Tapi yang ini namanya jenis hokeri ya Ini jenis hokeri Ada berapa banyak sini ya Buka jumbo-jumbo semua Ya ada berapa Bahkan ada yang Sangat besar disana ya Nah itu Luar biasa Kemudian di bawahnya adalah Jenis aglonema spesies Ini ada berapa pohon Banyak ya jenisnya ya Oke Kita juga menyemaikan Tanaman-tanaman Untuk dibibit Ini Ya Dari semua jenis Ada pilu Ini baru tundus-tundas nih Kaladium ya Ada banyak disini Nah jadi tanaman ini Kita hobi ya Akhirnya berkembang Jadi banyak Sini masih jenis aglonema spesies ya Dari semua itu Ini ada beberapa Apa Dipenban siat tisu Yang SP ya Ini Aljugend tisu yang beda lagi nanti Yang agak keras dah ini Nah disini juga kita Menernakan Beberapa Tanaman-tanaman Nah disana ada beberapa Alokasi ya juga Alokasi ya Amazon ya Ini sebenarnya yang Green Amazon Ini banyak kan Ini apa Aglonema jadul Ini apa namanya Aglonema Chiang Mai Kalau yang ini Ini ya Ini sangat disukai Oleh orang luar negeri ya Ini apa China Evergrande Termasuk Dipen Tapi kita disini banyak orang Menanamnya di Got-got Selokan di Samping-samping rumah ya Sebenarnya bagus dia nih Ya daum tebal Dan sangat kokoh Bentuknya Ya disini juga masih banyak Apa Jenis Dependansnya juga Yang ini juga ya Yang hijau nih ya Dengan uratnya Timbul nih ya Yang green ya Ini yang tulang Tulangnya itu tulang Kopi milk ya Tulang susu Nah juga yang hijau Tulang hijau Yang tanaman paling jadul Itu adalah yang ini Ini sangat jadul Namanya Sri Rezeki Zaman dulu Sebenarnya aglonema Juga Sri Rezeki ya Cuma Yang ini Sudah ada Sejak Zaman Nenek-nenek kita Jahulu ya Di tahun sekitar 50-40 tahun yang lalu Atau 60 tahun yang lalu Sudah banyak yang menanam ini Yang ini juga Banyak jenisnya ya Cuma yang ini Tidak tahu saya jenisnya Ada juga yang jenis mini Ada juga yang Guratanya ini Perakta Tidak ada Jopolos Yang sana juga Tanaman jadul ya Termasuk jenis Anturium Kuping gajah Nah ini yang sebelah sana ya Sudut pandang sana Kita Masih berjalan lanjut lagi Nah ini ada yang Yang Saya sangat suka ini Itu adalah di Penarmi Indukannya di Potel Anak ketumbuh Seperti itu Sangat cantik ya Nah ini juga Ini Jadul ya Agonewa jadul Nah ini silangan Hibrida Cuma ini yang Sudah lama Ini Dona Carmen hijau Yang ini Dona Carmen yang Agak kekuningan Ya dari Grekham Bali juga ini Sudah bermutasi Menjadi hijau Oke disini juga Kita Kembang biakan Tanaman-tanaman Yang memang Apa Berbunga Tapi saya tidak Ini ada yang Jenis baru Ini Kelade Ibrida ya Thailand Dona terbakar Kasiannya Karena Kepadasan Ini Ini sekecil ini saja Harganya sudah Ratusan ribu Saya tidak Sanggup beli yang besar Maka kita Beli yang kecil Namanya lupa saya Tapi nanti Kalau dia jadi Merah Merah Ya merah Mengkilat Kayak Kalau Ini apa Kalau alakosa Kayak Alakosa nebula Daunnya agak tebal Tapi ini jenis Kaladium Sudah mulai Nampak Warnanya Ya Ini Semua import Dari Thailand Kalau yang ini Ini Kelari disini juga Ini Termasuk jenis Alokasi Black Hitam Batangnya Hitam Daunnya Juga hitam Keluar juga Alokasien Dari bonggol Ya Dari bonggol Tumbuh Dia Ini Ini Yang Kayaknya warna Hitam Oh Kayak ini Dragon Kayak gini Sebenarnya Beda lagi Itu Kita Kembangkan Semua Disini Nah Ini Yang Green Ya Kita Tumbuhan Ini Ini Banyak Ini Kita Berhasil Dari Bonggol Kita Cacah Cacah Muncul Ini Daun Daun Tubuh Baru Ya Sangat Cantik Ya Ya Disini Disini Masih Agonema Dona Karmen Yang Hijau Ini Disini Karena Ini Kolam Jadi Saya Taruh Tanaman Tanaman Yang Tanaman Yang Apa Yang Kelembapannya Dia Suka Lebih Tinggi Daripada Di Tempat Lain Saya Taruh Jenis Alokasia Ya Ini Alkoh Alokasia Calculuta Ini Masih Yang Alokasia Dragon Shoes Palatea Juga Sebagian Tapi Sama Ada Anturium Bunga Oke Ini Masih Alokasia Juga Betel Betel Pet Ini Jenis Apa Saya Tidak Tau Jenis Apa Mungkin Jenis Holomanera Apa Holomonera Atau Jaris Apa Sepatu Sepatulis Apa Kegak Tau Tapi Saya Lihat Ada Warna Ijau Pekat Masih Juga Jenis Keladi Import Ya Ini Import Yang Saya Tidak Tau Namanya Ya Kalau Karena Keladi Saya Baru Menanam Jenis Keladi Yang Ini Juga Kalau Ini Saya Tau Keladi Minyak Tapi Nama Ya Saya Tau Minyak Warna Merah Ya Dengan Tebal Daun Berbeda Dengan Red Jaguar Ya Atau Super Red Beda Dia Ya Masih Keladi Juga Ini Ini Kalau tidak Salah Tisu Pink Kali Import Juga Itu Oke Di Disana Juga Masih Ada Alokasia Ini Alokasia Ada Yang Bilang Alokasia Princep Tapi Saya Tidak Tahu Alokasia Apa Yang Jelas Ini Dari Hutan Kalimantan Asli Koko Dia Ini Tadi Yang Tadi Ya Dekamazon Yang Sebenarnya Neon Dan Green Nah Ini Yang Agronema Chiangmai Tapi Ini Yang Jenisnya Sudah Jadi Warna Kuningnya Bagus Sudah Bagus Ya Tapi Harganya Tidak Semahal Jadi Agronema Yang Bagus Kalau Jenis Lama Mungkin Karena Banak Yang Punya Sudah Ya Jadi Harganya Tidak Semahal Yang Jenis Baru Ya Disini Juga Kita Mempunyai Beberapa Tanaman Nah Ini Yang Green Dragon Saya Punya Satu Ini Yang Sudah Saya Pindahkan Di Tempat Yang Sangat Besar Ini Di Pen Ban Cia Ciam Mai Daunnya Terang Sangat Cantik Dan Sangat Besar Ini Dengan Cumburannya Daunnya Lancip Semuanya Sangat Jumbo Ini Memang Sikan Kita Apa Namanya Kita Buat Dia Besar Sehingga Nanti Dia Bisa Sebagai Indukan Dan Mempunyai Berapa Generasi Baru Sebagai Bibit Ini Juga Kita Buat Besar Ya Ini Sengaja Kita Buat Besar Jadi Ada Orang Beli Tidak Dijual Ini Untuk Indukan Tapi Kita Siapkan Anakan Anakan Sini Ada Beberapa Alokasi Maaf Jipen Dan Agronema Sebagian Juga Ada Alokasi Disini Ini Dipen Dipen Saya Nah Itu Sampai Sana Juga Masih Ada Ya Betul Ini Di Sore Hari Tapi Sebelum Asar Ini Juga Apa Anda Tahu Namanya Termasuk Spatul Lisen Atau Singobium Saya Tidak Tahu Banyak Sini Di Di Bawah Kita Biarkan Juga Calon Calon Tumbuh Nanti Ini Anakan Semua Ini Alokasi Ini Sudah Tumbuh Semua Tunas Tunas Baru Ada Banyak Sini Bagian Juga Agonema Yang Anakan Kita Semai Disini Ini Baru Pindah Ini Cakep Ini Adalah Lady Valentine Warna Sudah Jadi Cantik Dia Pink Yang Sana Juga Ini Jenis Ini Nanti Ini Akan Tumbuh Tumbuh Tunas Karena Kita Kembang Terus Kita Berjalan Kembali Kita Juga Suka Saya Santerra Sebenarnya Mas Santerra Ini Terlalu Lambat Dia Lambat Pertumbuhannya Jadi Untuk Menumbuhkan Satu Daun Ini Saja Sebesar Ini Mungkin Memerlukan Berbulan Bulan Ini Ada Anaknya Muncul Dua Sudah Setelah Saya Pecah Langsung Muncul Dua Anaknya Senang Kalau Melihat Tumbuh Tumbuh Anakan Ini Waktu Sebulan Ini Anak Lebih Cepat Daripada Indukannya Tumbuhnya Karena Mereka Menyerap Makanan Lebih Cepat Oke Sampai Sini Dulu Saja Nanti Sebelah Sana Kita Akan Perkenalkan Lagi Karena Waktunya Sudah Terlalu Panjang Atau Mungkin Nanti Bisa Jadi Dua Saison Demikian Tadi Beberapa Yang Sudah Saya Perkenalkan Di Kandang Kami Terima Kasih Di rumah Saya Depan Selamat Menonton Dan Menikmati Yang Belum Subscribe Kalau Anda Rasa Ini Bermanfaat Mohon Di Subscribe Insya Allah Akan Menjadi Kebaikan Bagi Anda Juga Semua Oke Terima Kasih Saya Keri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima